Kita tadi sampai disini ya, kartel model ya. Kita langsung cakap disini bahwa ketika ada kartel, berbeda dengan yang terjadi pada monopoli, eh sorry, kepentingan tadi ya. Di kartel harga itu akan lebih mahal dan kuantitas barang yang dihasilkan itu lebih sedikit. Nah si, satu lagi ya, kita coba lihat. Oke. Kenapa kartel ini akan sulit terjadi? Pertama, tidak ada satupun negara yang mengizinkan terjadinya monopoli. Kita maksud ya, negara Amerika liberal sekalipun itu tidak mengizinkan adanya dilaku monopoli. Karena kandirugi kan, harga mahal barang sedikit. Jadi bagi negara manapun ya, termasuk Amerika, itu tidak mengizinkan. Di Indonesia ada lembaga yang bersifat independen, yang tugasnya itu untuk memastikan pasar di Indonesia ini jangan sampai ada yang monopoli. Itu KPPU ya, jadi silakan kalian kalau mau tahu kerja kita, jurusan kita, habis tamat, bisa kemana, salah satu bisa ke sana. Coba lama ke sana, nanti habis tamat. Kebetulan yang jadi ketua sekarang itu mantan dosen saya dulu, itu di empat ya. Jadi ketua KPPU-nya, Kodrat Wibowo sekarang namanya. Kalau dulu pernah Pak Faisal Basri ya, yang dari UI. Jadi memang udah selesai, ganti-ganti terus. Tapi mau menjatahnya itu kayaknya saya lihat sekilas jurusan kita yang jadi ketuanya yang biasanya. Jadi kalau mau kerja bisa di sana, tugasnya memastikan apakah pasannya bersifat monopoli. Kalau ada monopoli, biasanya ditegur, dikasih hukuman ya, perusahaan yang melakukan monopoli. Salah satu kalau kalian lihat, nanti bisa lihat di berita ada kasus misalnya sepeda motor metik, di Indonesia ada tuh, yang terjadi kartel mereka. Ada juga perbankan pernah ditegur. Bank-bank di Indonesia ternyata memastok harga suku bunganya tinggi sekali. Sedangkan Bank Indonesia telah menurunkan. Dulu yang pas zaman-zaman saya lagi kuliah, yang hangat kasusnya itu dulu masalah telepon seluler. Telepon seluler itu ternyata dia menggunakan kartel. Salah satu perusahaan itu mengikor ya, dimiliki mayoritas sahamnya dari Singapura. Ternyata dia punya dua perusahaan yang dibeli sama dia di Indonesia. Akhirnya terjadi kartel. Itu yang dikirim waktu itu dari KPPU, senior saya juga waktu itu di kampus. Debat sama profesor dari Nanyang University ya. Menang KPPU. Jadi silahkan ya, kalian dalami ini nanti kalau Sandrinya minat kerja, coba kerja di sana. Karena tugasnya mencari tahu dia menapoli atau tidak. Oke, praktek monopoli itu tidak diizinkan dimanapun ya, negara-negara tidak diizinkan. Terus kenapa ini kartelnya sulit ya? Si direkturnya atau pemimpinan dari kartel ini harus bisa tahu market demand function-nya seperti apa. Jadi fungsi demand-nya seperti apa di pasar. Dan dia juga harus bisa memastikan setiap perusahaan itu berapa marginal cost-nya. Kalau tidak itu akan kesulitan. Jadi dia harus bisa pasti tahu ya. Tahu dengan pasti bahwa di tiap pasar dia, yang perusahaan yang main, yang ikut join dengan kartel ini berapa sih biaya cost-nya? Total cost-nya berapa? Terus berapa marginal cost-nya? Tambahan biaya ketika menghasilkan barang. Kalau tidak tahu itu akan kesulitan terjadi kartel. Yang ketiga, ini solusi yang sangat jarang sekali bisa terjadi, itu stabil. Karena akan ada insentif bagi orang untuk berbicurang. Kita tahu kan bahwa total revenue itu hasil dari P kali Ki. Artinya harga dipengaruhi sama Ki juga dipengaruhi. Jadi P sama Ki itu sangat mempengaruhi total pendapatan perusahaan. Berapa harga, berapa konditas yang dihasilkan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kuantitas itu ditambah, harga itu pasti turun. Tadi kita contohkan ya. Dengan cara kompetitif tadi, ketika barang itu banyak, harga itu murah. Ketika harga itu murah, harga yang turun, pasti profitnya tidak setinggi sebelumnya. Tapi yang jadi masalah adalah gini. Kalau seandainya salah satu perusahaan, ketika harga itu tinggi, dia menambah kuantitas, nambah sedikit saja. Ditambah sedikit. Itu bagi dia kan enggak ada masalah. Saya nambah sedikit kok. Berarti kan P-nya tinggi, Ki-nya naik. Berarti profitnya naik. Tapi yang berpikiran sama, enggak dia doang. Teman-temannya juga mikir kayak gitu. Kalau gitu saya nambah juga sedikit lah. Nambah, nambah, nambah. Akhirnya semua perusahaan itu akan berpilaku seperti pasar persen yang sempurna. Itu yang terjadi dengan kasus orang naribnya dana tadi. Karena orang itu akan memikirkan apa yang untung bagi dia. Bukan apa yang untung untuk bersama. Apa yang untung bagi orang lain. Itu kenapa nanti game teori ini akan kalian pendalami nanti ya. Di mata kuliah tertentu sendiri. Dan di pelajaran organisasi industri harusnya diajarkan. Hal-hal seperti ini. Karton diajarkan. Kita lanjut. Tadi saya sampaikan bahwa insentif perusahaan itu ada ya. Karena P-nya lebih besar pada MC. Jadi nambah barang, output itu masih dimungkinkan di perusahaan. Karena P-nya masih besar pada MC. Jadi ketika harga terlebih besar beritambahan biaya menghasilkan barang, itu masih perusahaan akan mikir. Oh ya, berarti yang bisa diuntung. Tapi kalau semua berpikiran sama, itu akan terjadi pasar persen yang sempurna. Oke, sekarang yang model yang ketiga ya. Yang saya janjikan tadi. Kita cuma tiga saja yang kita pelajari. Kompetitif tadi. Klasik kompetitif model. Terus kartel model. Terus yang ketiga itu kita bicara corner model. Ini salah satu ekonom yang dikenalkan model seperti ini. Di sini kita mengaksumsi kan ya. Barang yang dihasilkan. Itu pasti mempengaruhi harga. Itu yang saya sampaikan tadi. Bahwa kalau seandainya key-nya semakin banyak, harga pasti akan turun. Tapi kalau key-nya sedikit, harga pasti naik. Jadi kita di sini melihat bahwa tiap perusahaan itu menyadari bahwa keputusan mereka yang bikin satu key tertentu. Itu akan mempengaruhi harga. Oke, lanjutannya. Jadi di sini, do P, do Q1 artinya adalah perubahan P akibat perubahan kuantitas itu bernilai tidak sama dengan 0. Artinya ada nilainya. Jadi P itu bisa naik, bisa turun dengan adanya kuantitas itu. Jadi semakin banyak barang itu pasti harga murah. Kalau barangnya sedikit, pasti harga naik. Lanjutannya di sini adalah kenapa nanti bantahan terhadap kurnal model ini. Di sini kurnal itu mengasumsi dari kurnal. Setiap perusahaan itu percaya di semua keputusan mereka. Apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, menghasilkan barang itu tidak akan berdampak kepada perusahaan lain. Ini asumsi yang dipakai kurnal. Nanti bantahan dari kurnal ini membantah hal seperti ini. Nyatanya adalah keputusan perusahaan itu mempengaruhi perusahaan lain. Di sini, modelnya kita suncikan karena kurnal model, itu mengsuncikan bahwa keputusan perusahaan itu tidak akan mempengaruhi keputusan perusahaan lain. Nanti model lain akan kita ajarkan ya. Di depan. Di sini kita menyatakan bahwa perubahan J, kuantitas perusahaan J ya, akibat kuantitas perusahaan I itu nilainya yang tidak sama dengan 0. Berarti ya, karena sama dengan 0 ya, karena tidak sama dengan 0, berarti ini mau berubah, atau akibatnya berubah, tidak. Tidak akan ada nilainya. Tetap tidak ada pengaruh. Istilahnya. Kita menghasilkan tidak ada pengaruhnya. Kita coba lihat bagaimana secara matematikanya. Secara matematika itu kita bisa menghasilkan dengan cara turunan pertama dari profit itu untuk mencari profit maksimum. Di sini, kita pakai P tambah Ki I, Dope, Bagi satu. Ini agak mirip dengan monopoli yang kartel tadi. Tapi yang Ki yang kita pakai di sini bukan Ki besar, tapi adalah Ki I. Jadi Ki perusahaan itu. Jadi kita akan mencari berapa sih profit perusahaan satu, berapa profit perusahaan dua, dan sebagainya. Terus dikurangkan MC dari marginal cost dari perusahaan satu. Kalau sampai kita mencari perusahaan satu ya. Kalau perusahaan dua, berarti profit perusahaan dua itu berapa? K tambah Ki dua, Dope, Doki dua, dikurang MC Ki dua. Itu kalau sampai yang perusahaan dua. Dan seterusnya sampai perusahaan tertentu. Ini juga sama. Turunan pertama dari TR itu adalah MR. Maka kita bisa mencari profit maksimum dengan cara MR sama dengan MC. Nah, penjutan ya. Frame maksumisikan. Perusahaan ini maksumisikan perubahan dari konditas itu akan berdampak kepada otot barfini. Ini saya sampaikan tadi ya. Kalau Ki-nya semakin banyak, sedangkan P asumsi tetap gitu ya. Maka otot barfini naik. Tapi jadi masalah adalah ketika Ki ini naik, P ini bisa turun. jadi kita bisa matangkan secara langsung di sini ya. Kuantitas ini secara langsung direct ya. Berdampak pada harga pasar. Oke. Kita coba lihat. yang harus kalian catat gitu ya. Bahwa setiap perusahaan perbedaannya ya dengan kartel, output yang dihasilkan di corner itu lebih banyak dibandingkan kartel. Hasil barang yang dihasilkan di corner itu akan lebih banyak dibandingkan kartel. Karena kita melihat marginal revenue-nya itu akan lebih besar dibandingkan marginal revenue market-nya. Tapi catatnya lainnya dan mengatakan bahwa output yang dihasilkan di corner model ini itu akan lebih sedikit dibandingkan kompetitif. Berarti kita bisa melihatnya bahwa nilainya itu antara di antara kompetitif sama kartel. Jadi dia bernilai output-nya lebih banyak dibandingkan kartel tapi lebih sedikit dibandingkan kompetitif output. Itu model corner ya. Harga, secara harga karena nilainya besar dibandingkan marginal cost ya. Di sini kita akan melihat profit-nya itu akan lebih rendah dibandingkan kartel model. Jadi harganya harganya itu di atas marginal cost berarti kalau dia harga di atas marginal cost berarti itu tidak pasar persaingan sempurna. Karena kalau pasar persaingan sempurna itu harga sama dengan marginal cost-nya. Kalau dia di atas ya, di atas marginal cost-nya berarti itu tidak seperti monopoli atau kartel tadi. Tapi catatan lainnya adalah mengatakan COVID-nya itu tidak sebesar dari kartel model. terus lanjutannya semakin banyak orang yang ada perusahaan di sana ya, perusahaan yang semakin banyak di sana maka itu titik poinnya itu akan sama di kesimbangannya akan sama dekat hasil bagi pasar persaingan sempurna. Jadi kalau banyak perusahaan yang main di sana itu malah membuat pasar itu beralih dari ekologi poli menjadi pasar persaingan sempurna. Karena sudah banyak yang main di sana. Barangnya juga banyak. Nah, sekarang kita contohkan ya. Saya pindahkan ke sini ya. Saya pindahkan word. Kita coba main sedikit dengan cara soal. Mudah-mudahan dipahami dengan menerjakan latihan soal. Saya pindahkan ke alaman selanjutnya. Kita asumsikan ya. Kita asumsikan ada pemandian air panas alami ya. Karena dia alami kan dia sebenarnya tidak butuh. Karena dia alami tidak ada asumsilah ini adalah karena dia alami maka perusahaan S1 lagi ya. Kita asumikan dari pemandian air panas dan ada dua perusahaan yang punya usaha itu ya. Perusahaan memiliki usaha pemandian air panas. Karena dia alami artinya tidak butuh biaya untuk menghasilkan. Dia tidak disediakan oleh alam. Maka kita menghasilkan di sini. Tidak ada biaya. untuk menghasilkan barang tersebut. Kalau sudah di sini kan harusnya TC sama dengan 0. Dan MC juga sama dengan 0. Ini contoh ya. Kalau ujian itu enggak 8 Maret itu udah melujian. Tapi saya lupa tadi kayaknya di minggu setelah itu. Jadi dia lihat sekilas. jadwal di kubu adik. Kita cek lagi ya. Enggak lapan itu udah mulai ujian. Tapi kalian yang teori mikro rasanya hari ke-8 lupa. Kita cek lagi ya. Ya asumsi ya. Kalau usah ujian pasti saya ganti. Tidak ini. Pasti ada. Terus bentuk permintaan ya. Kita bikin seperti ini. Ki sama ringan ya. 120 kurang P. Oke. Itu contoh soalnya. Seperti itu. Sekarang kita akan bedah dia dengan cara tiga cara ya. Dengan cara waksi terus dengan cara kartau yang terakhir itu akan dengan cara kono. Oke. Kita coba bedah dengan cara dia dari kuansi. Kuansi kompetitif. Begit ya. Kompetitif model sorry. Kompetitif model. Si modi. coba dengan kuansi. Oke. Cara mencari profit. Apa cara mencari profit? Tidak. Cara mencari profit. Komos profit apa? Ini selalu diolong sampai kalian ada sinur kalian tamat nggak tahu mencari profit. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu profit. Terus bikin skripsi ini lagi. Tidak tahu dengan ini tapi skripsi ini. Apa? Kumos jadi profit? TR kurang PC ulang-ulang itu. TR nya apa? PK lagi kan? sekarang kita punya bentuk persamaan ini masih belum dinamakan inversement function ini persama nya masih berbentuk diman function ini dinamakan diman function fungsi diman itu seperti lalu kita inverse kan? itu kita balikkan. Inverse bagaimana function itu? Kita sudah membalikkan fungsi ini menjadi bentuk P ya. Kita ubah dia untuk persamaan P berarti pindah ruas ya. Kalau yang ini min P ini pindah ruas ke sebelah kiri itu jadi jadi positif positif P P P pindah ke sebelah kanan itu menjadi negatif negatif ini lah persamaan inversement function ini garasi marshal ya key lah kalau ini kan bahasa ekonometrika nanti kalau kalian belajar key ini independen artinya key yang penuh P tapi sebenarnya hasil ketemuan ekonomi menunjukkan bahwa P itu yang penuh key bukanlah key yang penuh P tapi karena marshal kezim diajarkan maka dijadikan ini investment function jadi fungsi demand yang kita balikkan jadi key yang kita asumsikan yang penuh P oke balik pada sini berarti ter apa dong berapa ter kita berapa ter itu itu adalah 120 P kira kan 120 kurang key ya dikali berapa key sama dengan 120 kurang P 120 dikurang key kuadrat 120 key dikurang key kuadrat dikurang key kuadrat oke berapa berapa 20 dikurang 2 key R sendiri adalah turunan dari TR terlebih key perubahan TR akibat key berapa 120 20 dikurang 2 key berapa yang C kita 0 tadi kan langsung ini TC kita 0 MC kita 0 berarti profit maksim jadi MR sama MC berapa 60 60 itu adalah key kita dapat ya kita dapat nilai key 120 ini MR kita 120 kurang lagi bisa melihat MC kita 0 maka kita bisa mendapatkan ini pindah luas lagi 60 berapa 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 profit berapa profit berapa profit berapa profit 3600 tr itu lantai c tr sendiri adalah pxd berarti 60 profit 60 x 60 kita kurang pxd 100 x 3000 60 x 60 ini model ini catat ya P kita nilainya adalah 60 COVID-19 3600 sorry ini salah ada kesalahan sedikit ini buat yang karton kesalahan tau kalian kesalahan kita dimana kuasi ini kalian sadar gak ada yang sadar ya oke lah gak ada yang sadar saya harap dari kuasi itu jawaban karton kalau yang kuasi kalau kalian masih ingat slide ini ya kita menunjukkan barulah P itu akan sama dengan gak sarat kuasi lupa semua berapa P berapa P dong MC berapa MC tadi 0 oh berarti P nya 0 ini sorry kuasinya ini saya salah ini yang buat yang karton yang kuasi yang ini berarti kalau P nya sama dengan 0 berapa Ki 120 120 oke berarti kurang oh kita malinan berapa profit profit berarti 0 yang baru yang satu lagi kita baru bahasnya seperti tadi ya kalau yang karton model karton karton yang kaya gini karton model kita mau suncikan barulah nilai yang adalah satu kesatuan ya kipsar terubah bersamaan ini menjadi investiment function yang kita dapat tr nya adalah 120 dikurangi dikali ki maka tr nya adalah 120 dikurangi kuadrat mr nya adalah turunan ya turunan ya itu 120 kurangi terus karena mc nya sama dengan 0 kita bisa memperoleh ki nya adalah 60 p nya 60 profit nya itu adalah 3600 nah disini pembandingan saja oke perbandingan kita ternyata kuantitas di karton itu 60 berapa kuantitas di kuasi tadi nilai dari karton itu lebih sedikit kuantitasnya sekarang bagaimana dengan P P nya di kuasi berapa tadi 0 kalau di di karton 60 ini sebaik pembandingnya sekarang kita masih in corner model kalau corner model cara menyelesaikan adalah seperti ini coba mudah satu lagi model corner model ini biar gak pusing ada yang lain ini sejauh ini kita menghasilkan key yang pengaruhi P karena kalau perusahaan itu mengatur strategi dengan harga nah ini mengurumi lagi dalam minggu depan strategi perusahaan dari harga dari kuantitas jadi dengan cara yang sama kita saya pindahkan di atas ini koron model yang sumsi yang kita pakai dari demand function seperti ini invest demand function itu ada Facebook nya 110.000 tambahan satu lagi itu nambahnya adalah kita tahu bahwa kuantitas perusahaan yang dihasilkan key besar ini itu adalah hasil penjumlahan asumsi perusahaan kita ada berapa tadi soal ada berapa perusahaan tadi pemilik ada berapa pemilik pemandina air berarti ada dua perusahaan yang kita asumsikan kalau kalau selesai saya tambah satu menit lagi satu link lagi kalau menjelaskan ini karena waktunya sebelum itu begini selesai kalau tidak saya tambah satu link satu lagi untuk menyelesaikan koron saja koron nanti model lain di depan berarti key besar ini adalah hasil penjumlahan dari key sama key 2 key besar ini itu adalah hasil penjumlahan dari key 1 sama key 2 berarti ini bisa kita bikin lagi nanti p sendiri itu apa first first dimension function kita itu adalah p besar itu adalah 120 dikurang penjumlahan dari key kurang penjumlahan dari key 1 ditambah key 2 kalau ini mau dibuka boleh nyaman kalian kalau kalian ingin buka boleh buka aja tidak dikasih kurung key 1 jadi kurang jadi minus kalau buka kurung berarti 120 kurang ke 1 kurang ke 2 kita punya fungsi P nya yaitu ada impression yang ada P sama dengan 120 kurang 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 kalau kita ingin tahu profit perusahaan satu profit perusahaan saya kasih setambah satu lagi profit profit 1 berarti profit perusahaan 1 itu adalah DR kurang DC sama rumusnya sama tapi ini bisa kita buka profit 1 itu adalah karena P kita bisa menyalin ini P nya kan DR sendiri adalah P K K K K K kurang 1 kurang 2 kita kali dengan berapa P K 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 Sampai sini Pak Bro Datangnya 120 kurang K 2 kali K 1 Pak Kalau kalian tidak paham kasih tau daripada kalian pusing nanti Ujiannya lebih pusing gak bisa kiri sama saya menunjukkan bagaimana trik membongkar koalisi ini kan sebenarnya P kali 1 sekarang kita mau seri profit perusahaan 1 kalau profit 1 total revenue perusahaan 1 P di kali 1 kalau perusahaan 2 gimana dong perusahaan 2 ganti aja tr2 atau kalau mau dipakai berusahaan power boleh konsisten boleh misalnya ganti lah makasinya salgan ya tr1 jadi tr2 sendiri adalah P dikali k2 profit dari perusahaan 2 tergantung berapa banyak kuantitas yang dihasil dalam perusahaan 2 sedangkan di perusahaan 1 tergantung berapa banyak kuantitas yang dihasil kalau perusahaan 1 tapi dari permintaan pasarnya itu adalah P jadi money seperti itu kita bisa mencari tahu dulu pasangan satunya 120 kurang k1 kurang k2 dikali k1 ini masih ada 5 menit lagi kalau tidak sampai ini saya tambah satu link satu lagi dengan zoom untuk dijelaskan jadi kalau bisa langsung saya langsung masuk saya terangkan sedikit lagi baru kita selesai oke sini panggol yang profit 120 kurang k1 kurang k2 kali k1 paham ya itu adalah hasil dari P kali k1 maka kita bisa membikin kita buka saja yang nilai karena TC nya 0 bisa kita pegang walaupun nanti solusim kan enggak begini berapa kalau dikali kan 120 k1 dikurang k1 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 k2 Kalau mencari profit perusahaan 1, itu berarti berapa perubahan profit maksimum. Itu kan bisa dicari dengan cara turunan. Kita turun gara. Kita turun gara. Perubahan profit. Kita turun gara. Kita turun gara. I1. Berapa ini? Kita turun gara. Terus 20 dikurang 2, Ki1 dikurang Ki2. 2 Ki1. Terus dikurang? Dikurang Ki2. Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 ya. Karena ini kan sama dengan MC kita 0. Kalau mau dipindahkan lagi. Ini pindah ruas. Kita turun gara. Kita turun gara. Berarti Ki2. Nilai adalah? Ya. Ki2 itu nilai adalah 120 kurang 2 Ki1. Sekarang masuk kepada profit perusahaan 2. Perusahaan 2 promosinya apa? Perusahaan 2. Perusahaan 2. Profitnya adalah? Kita ganti dengan 2 ya. Profit 2. Berarti 120 kurang Ki1 dikurang Ki2. Perusahaan 2. Perusahaan 2. Perusahaan 2. Perusahaan 2. Perusahaan 2. 120. Ki. Ki2. 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 Dikurang Ki2 kuadrat. Ki2 kuadrat. Dikurang Ki2 Ki1 ya. Ya. Berarti profit maksimum Ki2. Perubahan terhadap Ki2. Berarti 120 dikurang 2 Ki2. Ya. Dikurang Ki1. 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 Nah, jadi kita bisa ganti disini. Nilainya adalah Ki1 sendiri. Nilainya adalah 120 dikurang 2 Ki2. Ya. Nah, silahkan kalian bisa melakukan. Nanti satu menit lagi. Kayak gak berburu ya. Nanti saya kasih link lanjutannya. Sambil saya nunggu kasih link. Kalian bisa cari ini berapa nih, Ki1. Juga sekalian ya. Sambil nunggu ini berakhir. Nanti kita masuk link lanjutannya. Berapa Ki1. Ya. Berapa Ki1. Terus berapa Ki2. Berapa Ki2. Terus lanjutannya adalah berapa P. Berapa P yang terjadi. Berapa P nya. Terus berapa profit. Ya. Ya. Tolong kerjakan dulu. Sambil nanti saya kasih link lanjutan. Kita langsung masuk saja ya. Kita selesaikan. Habis itu, berakhir kuliah untuk hari ini. Nunggu depan kita lanjutkan. Berapa. Dulu yang tadi adalah berapa. Bara P. Bagaimanaсти haramnya. Ivani tengahnya. naked.